Salam entrepreneur UC Onliners, kembali pada pembahasan mengenai marketing mix atau bauran pemasaran yaitu 4P, price, kemudian place, promotion, dan juga product. Ini perlu diperhatikan baik-baik karena sangat berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu mengenai STP atau Segmentasi Targeting dan Positioning. Mengapa kita perlu mengkaitkan dengan STP? Karena baik ketika kita memutuskan mengenai harga atau price, mengenai tempatnya, place, mengenai promosinya, mengenai produknya itu sendiri, itu harus dikaitkan dengan Segmentasi atau Target serta Positioning yang hendak kita buat. Misalnya saja, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika seseorang mau melakukan promosi. Jadi ada perusahaan yang memproduksi mobil, tapi mobilnya itu dianggapnya adalah mobil yang murah karena mungkin berasal dari negara tertentu. Dan mereka lalu memutuskan bahwa segmen pasarnya adalah di kelas menengah bawah. Nah, lalu mereka juga memutuskan bahwa penggunaan promosinya itu dilakukan di media tertentu yang dibaca oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, padahal pemakainya mungkin belum tentu menengah ke bawah. Nah, ini kesalahan-kesalahan seperti ini harus dihindari. Terutama ketika kita membuat sebuah produk. Kita ingin misalnya produk kita untuk menengah ke atas atau misalnya katalah kelas atas. Kelas atas itu membutuhkan sebuah produk yang berkualitas baik, kemasan juga harus punya estetika dan desain yang baik, detail-detailnya juga harus baik. Kalaupun kita punya toko, dan toko kita memang untuk segmen pasar kelas atas, toko juga harus didesain dengan baik dan cocok untuk kelas atas. Kalaupun misalnya kita ingin di kalangan kelas menengah, itu juga harus kita sesuaikan. Nah, ada banyak contoh sebetulnya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ini ada sebuah kemasan, di mana ini adalah produknya adalah coklat. Kita akan bisa melihat bahwa produk seperti ini, kalau kita amati sepintas, ini mungkin tidak cocok untuk kelas atas. Karena desainnya hanya ada di kertas, ya. Kemudian model seperti ini. Akan berbeda misalnya coklat-coklat yang untuk kelas atas, yang biasanya dikemas dengan lebih eksklusif dan lebih mewah. Tapi kita juga tahu bahwa model seperti ini bukan untuk kelas bawah. Dari produknya kita bisa tentukan. Artinya produk itu harus mencerminkan dari strategi STP yang telah kita tetapkan sebelumnya. Demikian juga misalnya kemasan. Kemasan dari bentuknya ini juga disesuaikan dengan STP yang sebelumnya. Sehingga baik itu soal harga, baik itu soal promosinya. Jangan sampai misalnya kita, segmen pasar kita misalnya untuk anak-anak, tapi pembelinya, keputusan pembelian ada di orang tua, lalu kita memasangnya di majalah anak-anak. Jadi kita harus tahu siapa yang juga, bukan hanya pemakainya, tapi siapa juga yang membuat keputusan untuk membeli. Sehingga promosi itu dilakukan di target pasar yang tepat. Kita sering mengatakan bahwa produk ini adalah untuk kelas menengah. Nah, kelas menengah itu sepertinya apa? Apa kriteria kelas menengah? Memang dari tahun ke tahun kriteria kelas menengah ini berubah-ubah. Tapi ada satu tolak ukur misalnya, di kalangan kelas menengah itu adalah orang yang misalnya dia bisa mengeluarkan uang atau menggunakan uangnya sebesar 40 ribu rupiah per hari tanpa dia merasa berat. Nah, orang-orang yang misalnya mengeluarkan 40 ribu rupiah itu sudah berat, berarti dia belum masuk kelas menengah. Itu adalah salah satu contoh, bagaimana kita menentukan batas-batas seperti itu. Jadi ketika kita memproduksi atau menjual barang, kita harus tahu siapa target pasar kita, posisinya apa yang hendak kita tanamkan di benak pelanggan kita. Nah, itu yang kemudian harus kita bentuk dalam marketing mix-nya. Di mana kita melakukan promosi, harganya berapa, lalu produknya seperti apa, demikian juga tempat-tempat penjualannya. Makanya, kalau kita lihat, kenapa barang-barang tertentu itu ada di, katakanlah, department store yang kelas atas, tapi tidak ada di department store yang kelas bawah. karena memang berdasarkan segmen pasarnya itu melakukan penjualannya di tempat-tempat tertentu. Demikian kaitan atau hubungan antara STP dengan marketing mix. Semoga semua pembelajaran mengenai strategi marketing ini bisa bermanfaat. Saya Nur Agustinus, salam entrepreneur.